Kualifikasi Piala Asia U20, tim Indonesia, pesta gol saat menjamu Timur Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu Malam. Dalam laga ini, Hoki Ceraika mencetak hat-trick untuk tim Garuda. Melakoni laga perdana grup F, kualifikasi Piala Asia U20 menghadapi Timur Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu Malam, tim Nas Indonesia tampil dominan sejak awal laga. 11 menit laga berjalan, Hoki Ceraika membuka keunggulan Indonesia, usai memaksimalkan umpan Kakang Rudianto. Skor 1-0 untuk Tim Nas Indonesia. 17 menit berselang, Hoki Ceraika kembali mencetak gol keduanya. Lagi-lagi Kakang Rudianto memberi umpan matang yang diselesaikan Hoki lewat sundulan kepala. Skor 2-0 untuk tim Garuda bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, 3 menit laga baru berjalan, Hoki Ceraika kembali mencapatkan namanya di papan skor. Hoki yang mendapat umpan dari Robi Darwis langsung menyundul bola hingga kembali menggetarkan gawang Timur Leste. Skor berubah menjadi 3-0. Jelang waktu normal berakhir, Rabani Tasnim menutup pesta gol tuan rumah, usai memanfaatkan umpan lemparan ke dalam Robi Darwis. Skor 4-0 untuk Tim Nas Indonesia bertahan hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, tim asuhan Shin Taeyong bertengger di posisi 2 kelas men sementara grup F di bawah Vietnam yang menang 5-1 atas Hong Kong. Terima kasih telah menonton!